Nah kembali lagi di channel yang sama Di channel Martinus.tn Saya akan menjawab sebuah komentar Kemarin yang berkomentar di channel youtube saya Atas nama Info Pertanian Dia minta memperjelaskan Bang bagaimana cara Memilih bibit cabutan yang baik Dan bisa produktif Semua bang Nah hari ini saya akan menjawab Komentar itu semoga Informasi tani Bisa menyimak video ini dengan baik Awal hingga akhir Nah ini kita sudah Berada di lokasi Kebun sawitnya ya Ini asal mulanya Bibit ini bibit Dikatakan sudah Ya dikatakan Bibit lokal Karena sudah mempunyai Tunasnya itu Sudah hidup liar seperti ini Namun Bibit indukan awalnya Dia katanya Unggul Jadi ini masih Dikatakan Agak Peranakan Unggul Dengan lokal Biar dia lebih jelas Biar dia lebih jelas Namun Kita ketahui dulu Ini teman-teman Kita sudah berada di lokasinya Kita ketahui dulu Masa Pembuahnya Masa pembuahnya Apakah dia bisa Produktif Seperti ini teman-teman Ini sudah saya perhatikan Selama Saya tinggal disini Ini kurang lebih sekitar 7 tahunan Sawitnya sudah 7 tahunan Asal mulanya Dia ini Hidupnya liar Dari bibitan Yang unggul tadi Nah seperti ini teman-teman Ini buahnya Tidak sama sekali Putus Namun dia Produktif Terus Ini buahnya keliling Super Unggul sekali Ini teman-teman Ini yang dikatakan Bibit yang produktif Nah Kita harus ketahui Maksimal Indukannya dulu Seperti ini Apakah dia bisa berbuah Padat seperti ini Atau produktif Seperti ini teman-teman Simak videonya Betul-betul Nah Jadi kita Cara pemilihan bibitnya Kita cara pemilihan bibitnya Ayo kita kutip Sama-sama Nah Ini bibitnya ya Yang hidup Dari kontosannya tadi Yang hidup liar Maksudnya Seperti ini Namun kita Cara pemilihannya Kita akan Melihat Sini Kita lihat Dari sini Dan kita Harus Ketahui dulu Dari segi Cangkang Atau buah Seperti ini Ini sangat Maksimal sekali Teman-teman Buahnya Sangat maksimal Karena cangkangnya pun Besar-besar Tunggu-tunggu Ini Berondolannya Ini tidak sama sekali Dipanen Sawit ini Dari saya Pertama kali Tinggal disini Sawit ini Tidak pernah Dipanen oleh Pemiliknya Mungkin Tidak sempat Atau Ada aset lain Nah Jadi Cara kita Pemilihannya itu Kita Memilih Antara yang maksimal Atau yang produktif Nyanan Itu kita bisa Melihat Dari sini Ini Saya kasih contoh Seperti ini Saya biasa Memakai Yang seperti ini Karena Jika dia Yang Dikatakan Betina itu Dia mempunyai Daun Sudah Lebar Atau Seperti Jepit udang Seperti ini Seperti ini Dan kita Lihat Dari Segi Bonggol Dan akar Dia menyebar Seperti ini Seperti ini Perhatikan Dan simak Betul-betul Videonya Seperti ini Ini Dikatakan Sudah Empat bulanan Namun Namun Kita Jika Menanam Yang seperti ini Saya yakin Dia akan Bisa Maksimal Buahnya itu Maksimal Dan kita Dan kita Nantinya kita Cara Menanamnya Di Tanam di Pulebek Dulu Maksudnya Setelah Lima bulan Ke atas Kita Soltir Kembali Sampai 12 Bulannya Nanti Nah Namun Saya Pribadi Sudah Dua Hektare Membuktikan Menanam Bibit Cabutan Atau Bibit Tiara Seperti ini Yang Lokal Namun Hasilnya Puji Tuhan Sangat Memuaskan Sekali Teman Semoga Video ini Selalu Bermuat Dan Berinspirasi Selalu Salam Tandan Berduri Terima kasih